Sesuatu yang sangat baru, yang sangat luar biasa, yang menambah wawasan anak-anak tentang cagar budaya yang ada di Nganjur. Sehingga mereka dapat pengetahuan, pengalaman yang baru, yang sebelumnya tidak didapat mungkin di sekolah pun hanya teori-teori saja. Paling tidak, kami nanti museum ini bisa dikenal oleh masyarakat dan juga sebagai wahana istilahnya sarana edukasi kepada pelajar-pelajar yang ada di Kabupaten Nganjur. Setiap tahun, Museum Anjuk Ladang terus melakukan sosialisasi agar lebih dikenal oleh masyarakat. Salah satu kegiatan yang dilakukan adalah belajar bersama di museum. Kegiatan belajar di museum diperuntukkan bagi siswa TK atau RA, SD atau MI, SMP atau MTS, dan SMA atau MA atau SMK di Kabupaten Nganjur. Seperti dilakukan pada tahun 2024 ini, para pelajar datang ke museum tanpa dipungut biaya tiket masuk. Justru, mereka mendapat fasilitas dari pihak museum Anjuk Ladang. Menurut Kepala Dinas Purabut Pernganjuk, Sri Handari Ningsi, program belajar bersama di museum terus dilakukan setiap tahunnya agar mereka mengenal museum lebih dekat. Selain itu, kegiatan belajar bersama di museum untuk menghilangkan kesan bahwa museum hanya sebagai tempat koleksi, benda-benda kuno, dan menakutkan. Sehingga dengan adanya program belajar bersama di museum, pelajar dapat belajar banyak hal tentang nilai-nilai koleksi di museum dan nilai sejarah masa lalu. Terima kasih. Jadi hari ini kita melaksanakan belajar bersama di museum. Kebetulan untuk hari ini yang datang dari MI, Almu Barok, dan MTS Anasir dari Panceng. Sehingga pada waktu ini memang kegiatan belajar bersama di museum itu menjadi agenda tahunan kami. Jadi tahun kemarin pun juga sudah dilaksanakan. Ini pun dilaksanakan mulai jenjang TK, TKRA, SDMI, SMPFTS, SMA, SMKMA yang ada di Kabupaten Anju. Kita bisa untuk berkolaborasi bersama, untuk melakukan kegiatan belajar bersama di museum. Kami bermaksud nanti paling tidak, sekarang itu kan generasi muda sepertinya kurang berminat istilahnya masuk di museum. Karena ya itu tadi, semua itu museum, itu image-nya itu kuno. Sudah kuno, barang-barang tua, barang-barang kuno. Sehingga kemarin kunjungan ke museum itu dah sama si rendah. Alhamdulillah dengan adanya kegiatan belajar bersama di museum ini, anak-anak itu bisa menceritakan kepada koleganya. Sehingga apa yang menjadi tujuan kita paling tidak, pengenalan museum itu. Yang kedua, materi-materi tentang kesejarahan dibahas di sini. Ketiganya, koleksi-koleksi yang ada di museum ini bisa diperkenalkan. Yang jelas memang koleksi di museum Anjuladang, itu koleksinya sudah lengkap di Provinsi Jawa Timur. Ya, bisa dikatakan paling lengkap lah di Provinsi Jawa Timur. Dan terakhir, nanti kami juga ada umpan balik. Istilahnya ada pertanyaan dari siswa, juga dari guru pendapingnya. Karena dari setiap siswa itu tidak datang sendiri dalam belajar bersama di museum ini, tapi bersama dengan guru pendaping yang ada. Jadi nanti paling tidak kami nanti museum ini bisa dikenal oleh masyarakat, dan juga sebagai wahana istilahnya sarana edukasi kepada pelajar-pelajar yang ada di Kabupaten Anjuladang. Nah, akomodasinya di sini untuk masuk, untuk belajar bersama, kita gratis. Karena memang itu sudah programnya dari Pora Bupar dalam hal ini di bidang kebudayaan. Jadi nanti kontribusi ke sini adalah gratis, kami yang menyiapkan itu semua. Ya, jadi nanti kami berharap kepada semua masyarakat, segera kenalilah museum. Kenal museum tanpa datang ke sini, dua belakang. Jadi tunjukkan kalau keunjungan ke museum kepada masyarakat, monggo kita sama-sama untuk melestarikan budaya dan nanti juga kesejarahan yang ada, yang ada di Kabupaten Anjuladang. Monggo masyarakat untuk masyarakat Anjuladang, datanglah ke museum untuk meningkatkan dan juga untuk menjaga kearifat lokal dan juga budaya yang ada, budaya lokal yang ada di Kabupaten Anjuladang. Karena ini koleksinya lengkap, ada yang di Museum Jakarta, nasional, tapi di sini replikanya berusaha kami ada di sini. Cara yang dilakukan oleh museum Anjuladang pun terbilang unik. Petugas museum menjemput ke sejumlah sekolah untuk dibawa ke museum. Setelah tiba di museum, mereka mendapat pelayanan untuk belajar bersama. Di museum, mereka mendapat pembelajaran tentang koleksi benda-benda museum yang dibimbing oleh para pemandu berpengalaman. Setelah selesai mendapatkan penjelasan, pelajar mendapat kesempatan untuk menceritakan kembali apa yang telah didapat selama mengikuti pembelajaran bersama di museum. Menurut Kepala SMPN 2 Wilangan, Terimawan, kegiatan belajar bersama membawa dampak yang positif bagi siswanya. Para siswa yang ikut belajar bersama di museum Anjuladang mendapat banyak pengetahuan tentang koleksi benda bersejarah, masa prasejarah, matram Hindu-Buddha, matram Islam, hingga koleksi etnografi. Belajar bersama di museum menurutnya sesuai dengan kurikulum berdeka, bahwa siswa dapat belajar secara kontekstual. Mereka tidak hanya mengenal teori di kelas, melainkan dapat langsung mengenal objeknya. Ini tadi dari kami dengan anak-anak dari SMP Negeri 2 Wilangan ini berkunjung ke museum Anjuladang dan banyak hal yang dipelajari oleh anak-anak dan sesuatu yang sangat baru, yang sangat luar biasa yang menambah wawasan anak-anak tentang cagar budaya yang ada di Nganjul. Sehingga mereka dapat pengetahuan, pengalaman yang baru yang sebelumnya tidak didapat mungkin di sekolah pun hanya teori-teori saja. Tapi tadi sudah prakteknya, ada di museum Anjuladang. Dan sambutan penerimaan, fasilitas yang disediakan oleh Anjuladang sangat luar biasa. Artinya anak-anak tidak segan-segan kalau waktu kosong, nanti waktu pembelajaran diajak ke sini. Nanti anak-anak saya usahakan, Bapak Ibu Dulu untuk sekali-sekali mengunjung museum ini dan anak-anak rupanya sangat antusias mengikuti arahan-araan dari pendamping maupun pemandu museum tadi. Ini sesuai dengan kurikulum merdeka, Pak. Jadi kurulum merdeka itu diharapkan adanya pembelajaran kontekstual. Pembelajaran yang langsung tidak teori saja, tapi pada kenyataannya. Jadi konteksnya ini tadi sangat luar biasa, dengan pembelajaran kontekstual, pembelajaran di luar kelas. Ini nanti kami tindaklanjuti di sekolah, Bapak. Jadi nanti anak-anak untuk mengebarluaskan, memberitahukan kepada teman-temannya. Karena tadi tidak semua anak-anak ikut ke sini. Termasuk nanti kami akan menyampaikan kepada Bapak Ibu Dulu semua mata pelajaran, terutama mata pelajaran IPS. Nanti kami harapkan untuk membawa murid-muridnya ke museum Anjol Adang maupun ke jagar budaya yang ada di Wilih Anjol. Oh iya, saya sangat berterima kasih sekali kepada museum Anjol Adang karena tadi masalah pembiayaan, transportasi, dan kuncinya sudah ditanggung oleh museum Anjol Adang, Pak. Terima kasih. Sehingga kami tidak, memang tidak mengeluarkan biaya sedikit pun tadi. Dari Nganjuk Jawa Timur, Nganjuk TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!